Seusai seminar dan loka karya Direkturat Jenderal Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia, pemerintah daerah melalui Dina Sosial Gelar Rapat Koordinasi mengenai kelompok kerja pemberdayaan komunitas adat terpencil. Kelompok kerja pemberdayaan KAD dan pihak terkait memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokoknya. Direkturat Jenderal Pemberdayaan KAD berperan dalam membuka keterisoliran masyarakat, serta membangun rumah bagi warga KAD dan memberikan binaan dan jaminan hidup selama 3 tahun. Sedangkan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong siap mendukung penuh program pusat ini, seperti menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat KAD, turut memberdayakan masyarakat KAD dalam bidang pertanian dan perkebunan agar perekonomian rakyat dapat tumbuh dan berkembang. Sekarang ini mulai jalan ya, sudah kita masuk pembunuhan rumahnya, nah kita langsung masuk dengan pemberdayaannya. Kita akan masukkan nanti bantuan-bantuan keterampilan di sana, kemudian usaha ekonomi produktif kita masukkan di sana, kubo kita masukkan. Kita berharap begitu 3 tahun selesai dari pusat, mereka sudah punya usaha. Baik dia pertaniannya, perikanannya, kemudian usaha-usaha perdagangannya di situ. Dengan bantuan-stimulan usaha yang kita ingin melalui usaha ekonomi produktif, melalui kubo, melalui bantuan-bantuan lain yang keterampilan-keterampilan yang kita bantu di sana itu, harapan kita bahwa penduduk yang ada di Komunian Senter Penjel ini tidak berharap lagi dengan bantuan biaya hidup dan pemerintah, melalui bantuan-bantuan usaha tadi. Ini yang kita harapkan ke depan. Jadi begitu program ini masuk, langsung kita support dengan program usaha. Ini yang sekarang kita akan lakukan di agar kota. Sinergitas lintas sektor dipandang penting untuk terlaksananya program ini secara sukses yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Dari Tanjung, Tim Liputan TV Vita Balong melaporkan.